Halo, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini hari Sabtu pertama di bulan Juli 2017, sekaligus hari pertama di bulan Juli 2017. Hari ini Sabtu, tanggal 1 Juli 2017. Oke, saya ingin membagikan apa yang pernah saya sampaikan waktu saya cucol kemarin untuk buku ayam. Khasiat menghafal Al-Quran. Kalau beberapa ulama kan mengatakan ada banyak keutamaan dalam menghafal Quran. Nah, sekarang saya bagikan khasiat menghafal Al-Quran menurut saya sendiri dan juga menurut beberapa ulama. Di antara sekian banyak khasiat menghafal Al-Quran, saya mau kasih cukup tiga aja. Yang pertama, khasiat pertama menghafal Al-Quran itu adalah mencegah terserang penyakit pekun. Karena dengan kita membiasakan membaca Al-Quran dan kita menghafalkannya, itu membuat otak itu bekerja. Bekerja, bekerja, mengingat, menghafal, dan menghitung panjang pendeknya atau matnya itu berapa harokat. Menghitung, mengingat, mengingat, mengingat hukum tajwidnya apa, kolkolahnya dia tebal atau tipis, lamjalalahnya tebal atau tipis, rohnya tebal atau tipis, Memati hukumnya apa, menunmati itu hukumnya apa, dan itu samarnya, dengungnya, jelasnya itu berapa harokat. Dan juga menghafal irama ya, melodi. Irama-irama Qur'ani, itu juga akan dikerjakan oleh otak. Jadi khasiat pertama menghafal Al-Quran itu adalah mencegah diri daripada kepikunan. Yang kedua, khasiat kedua dari menghafal Al-Quran ul-Karim adalah awet mudah. Orang kalau setiap hari membiasakan dirinya membaca Al-Quran ul-Karim, beserta arti dan maknanya, dan kemudian dihapalkan, maka dia akan awet mudah. Karena, kenapa awet mudah? Karena dia tidak Karena dia, karena kalau orang menghafal Al-Quran, dia tidak akan kesepian, dia tidak akan stres. Dan dia tidak akan mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Jadi awet mudah. Jadi Al-Quran itu dijadikan kawan setia. Di kalah dia senang, di kalah dia sedih, di kalah dia bahagia, di kalah dia sedang kemalangan. Nah, itu khasiat dari Al-Quran nomor dua. Bikin awet mudah. Jadi muka tidak keriput, muka bersinar. Ya, gitu. Jadi, cantik dan gantengnya itu sudah alamiah. Wah, khasiat menghafal Al-Quran yang kedua. Khasiat menghafal Al-Quran yang ketiga adalah, ini dari saya sendiri ya, sehat lahir batin, selamat dunia akhirat. Itu jelas banget loh. Karena Al-Quran itu adalah the savior, penyelamat. Penyelamat bukan hanya bagi umat muslim, tapi juga bagi seluruh umat manusia kan. Dalam Zulal Al-Baqarah 185 dikatakan syafru. Dikatakan bagian ininya saja. Unzila fihil Quran Hudal linnas Wal bayinati minal huda wal furqon Kan huda linnas. Ya, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi Al-Quran itu merangkum ajaran-ajaran dari kitab-kitab yang terdahulu Maupun dari agama lain. Sehingga kalau Anda ketemu dengan Misalkan beberapa implementasi Di negara-negara yang tarolah non-muslim Anda lihat umat non-muslim itu kelihatannya Seperti Yang kita, yang ada sekarang gitu Ya, yang positifnya aja Sesungguhnya dia mengamalkan ajaran dari Al-Quran Ajaran Kristen itu Tidak selamanya dia Berpetokan pada Injil Ya Beberapa ajaran Injil pun Itu juga ketemu di Al-Quran Hindu Kitab suci nya Tripitaka Beberapa ajaran Tripitaka itu Juga ketemu di Al-Quranul Karim Agama Buddha Kitab suci Weda Beberapa ajarannya juga diketemukan di Al-Quranul Karim Kitab agama Konghucu Konfusius Ya Itu ada satu pernyataan di Kitab Lao Tse Kitab Lao Tse Ya Yang watch your thoughts itu Itu juga ketemu di Al-Quran Nah khusus yang watch your thoughts Di ajaran Konfusius Di Kitab Lao Tse itu Di Al-Quran ada di dalam surah Al-Hujurat Ayat 10 Tentang menjauhkan diri kita Dari berprasangka yang tidak baik Jadi berhati-hati dalam berprasangka Hati-hati dalam berpikir Kita ajaran di Lao Tse itu Di Al-Quran ada di dalam surah Al-Gujurat Ayat 10 Gitu Jadi khasiat dari membaca dan menghafal Al-Quran Beserta arti dan maknanya Yang ketiga adalah sehat lahir batin Selamat dunia akhirat Jasmaninya sehat Rohaninya pun sehat Ya Pikiran jadi terkontrol Lisan jadi terkontrol Perasaan terkontrol Ya Jadi Pasti dengan rajin baca Al-Quran Rajin dia menghafal Al-Quran Saya pastikan Insya Allah Saya pastikan Insya Allah Gak akan keluar Kata-kata yang tidak baik Gak akan keluar Pikiran yang gak baik Gak akan keluar Prasangka yang tidak baik Karena sudah Dikunci Oleh Al-Quran Al-Karim Kitab yang Sarat akan Kebaikan Kedamaian Dan juga Kemaslahan Itulah Tiga khasiat Menghafal Al-Quran Beserta arti dan maknanya Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari pertama Di bulan Juli 2017 Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada yang belum berkenan Kita kejumpa lagi Dalam Jekos Vlog yang lain Jangan lupa subscribe Ke kanal Youtube saya JekosTV Ada saran Kritik Komentar Masukan atau apa Nanti bisa dikirimkan Ke alamat email TJCOS Garis bawah Underscore S-C-H-E-V-I-N-G At Hotmail H-O-T-M-A-I-L Dotcom Selamat pagi Dan Sampai jumpa